Hai halo guys bagi selesai jenis di jenis papan pode nah agak jika misalkan mereview add-on gerbong tua ya bisa tapi ini tidak lebih mirip disebut atau mod alias objek gerbong tua karena ini hanya gerbongnya saja guys so guys belum terkevideonya angka baiknya buat yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga akan selesai gratis nggak ada subscribe-subscribe gratis video-nya di world-nya kita telah ada di map stasiun ambarawa V3 ya bisa pernah rilis dan belum rilis siapa bilang subscribe so ya di ini kita review ntar aja kita akan buka dulu dan depan kita sudah ada kereta api dan kereta api ini tidak cukup kita akan menggunakan lori lori mobil inspeksi saja ya guys ya kagak penting so ini nah kita sudah ada di sini dan kita lupa petikan Oke gimana ya guys tunggu ya guys ya kita pakai tangan dulu naik-naik speed dan kita sudah klik speed dan ini udah bisa ya guys ya Oh my God kenapa gue kesini guys Oh my God nih rada cepet dikit loh lorinya jadi enggak terkontrol so setelah itu kita lihat lagi di sini kita akan lihat di sini Oh my oh my God guys ya sudah ada percabangannya dan ada gerbong tua yang dimana itu yang akan kita Oke tapi itu ada di stasiun bedono ya saya sedarkan kesana dulu dan nih cepet banget guys ya Oh my God guys ini berapa kilometer per jam nih guys ya ini keretanya lewat perlintasan guys Oh my God guys ini bagus banget ya so jadinya V3 juga menghilangkan stasiun non-aktif itu sudah hilang ya guys ya dan kita hampir sampai dan tempat ininya bagus banget guys setelah kita turun nah udah tuh udah direl guys mobilnya udah ada direl turunin dong lagi Halo bodoh matkes nah jadi ini adalah yang kita akan review kita akan langsung ke bodi sampingnya yang dimana bodi sampingnya itu super karat detail banget ada tulisan SK UT tanda tanya setelah itu ini dia boginya guys ketutupan rumput semak semak kita lihat Oh my God boginya ya lumayan bagus lagi sama boginya setelah itu sini itu itu ya guys ya masuk ke dalam tapi sayangnya enggak ada interiornya dan yang bikin saya heran bukan bukan saya kalian heran itu detail lagi saya tidak hanya semata-mata kotak tapi Oh my God ini itu 3d banget guys Oh my God guys ininya 3d dan pintunya 3d ya guys ya Oh my God ini 3d but oh my God setelah itu kita lihat lagi di dalam sini di belakangnya so kita akan langsung ke bagian belakang nah guys ya di bagian belakang di bagian belakang itu ada coret 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 ya biasa lah gerbong tua udah gitu dan berkarat ya bisa gerbong ini so jadi ini adalah bagus banget gerbongnya guys ya setelah itu samping ini juga ada tulisan skut sama setelah itu kit di atas itu kita lihat guys Oh my God kita akan langsung ke ke bagian atas yang dimana bagian atas itu benar acak kamu ragu alias udah berkarat-karat banget ya bisa ini bisa dinaikin juga terus ini sebenarnya bisa dinaikin juga tapi gue nggak mau naikin ya bisa karena ya ya bisa begitu lah so guys jadi nanti untuk versi kedua gerbong ini kain bisa kolaborasikan alias sambung-sambung dengan kereta api semua kereta api ya guys ya semua kereta api alias semua mod kereta lokomotif yang saya buat kalian bisa sambung dengan ini di V2 nah ya guys ya jadi seperti itu itu itunya so jadi untuk ini ada kelebihannya yaitu freeware juga gratis banget dan bagus bukan gratisan tapi bagus juga detail oh my god detail banget guys detail banget guys oh my god ini detail banget so guys jadi untuk linknya sudah ada di deskripsi linknya itu kan berpassword ya mau nggak saya kasih tau passwordnya passwordnya ada sebagai berikut berikut adalah passwordnya tahu setelah itu kita akan lihat dulu di bagian interiornya dia itu nggak ada interior alias dia itu kosong melompong kayak gini dan ya begini ya isi dalamnya ada bau dikit selangkai jadi ini ada di stasiun bedono dan ini hanya fiksi saja jadi ini adalah gerbong yang cuma gandar dua alias gerbongnya gandarnya kedua ya guys rodenya cuma dua enggak empat kayak yang lainnya dan ini tuh sangat emegin acem banget alias ini bagus banget guys so tunggu versi keduanya karena versi keduanya bisa nyambung dengan kereta lainnya bisa ya so guys jadi ini juga ada di ambar awal kita akan langsung ke ambar awal dulu oke mobil ini guys mobil inspeksi ya oke guys rada lemot dan ini udah oh my god guys cepet banget guys tunggu ini lagi render itu guys rendernya itu lama banget ya guys ini juga rada-rada ngelek dikit padahal udah sped gaming HPnya tetap bagi saya tetap berada lama dente lewat terowongan guys oh my god ini juga di stasiun ambar awal sudah ada dan ini ada di real battle ini bisa keluar dari real juga mobilnya akan keluar nanti ini aja aja ya guys ya oh my god ini rada ngelek ngelek gitu ya guys ya biarkan saja guys so kita akan langsung lihat yang dimana itu sangat bagus in the amazing banget wah nah ini guys ya oh my god akan langsung kesini dan kita akan langsung parkirkan mobilnya so nah ketika sudah diparkir kita mundur sedikit kan tadi itu nah berapa agar setelah itu sudah dan kita akan langsung masuk di pintu spesial ini dan kita sudah masuk nah yang bisa jadi ini adalah stasiun ambar awal V3 tetap lokomotif c2 cc200nya begini guys oh my god oh my god guys ini kan kereta api pustaka ya kenapa nggak ada interiornya nah ini 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 nanti di versi ketiga kalau udah rilis kita akan kasih interiornya pakai komen lokes bukan tapi komen blog guys ya so jadi untuk ininya masih apa masih ngabak gitu alias masih hitam bagus ya dan sini ada ada gerbong Merdeka tomati yang gue udah pernah review dulu dan kita review yang ini ini guys gerbong tua gandang dua ini ini kalau nggak salah kayak gerbong pupuk gitu atau pulp gitu karena ya guys ini bagus banget ya guysnya dia begitu kita akan langsung kesana aja so guys btw terima kasih telah menonton jangan lupa like share dan subscribe bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati k selamat menikmati Terima kasih.